Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isikai Project akan nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan mencoba menceritakan anime bernjendri oral agar lagi nih berjudul Haikyuu. Bercerita tentang seorang anak bernama Hinata yang termotivasi ingin menjadi seorang pemain volley profesional saat melihat pertandingan seorang pemain yang dijuluki sebagai The Little Giant. Bagaimana kisahnya itu akan terwujud langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi simak video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Bola Volley adalah sebuah jabang olahraga yang sangat diminati oleh berbagai kalangan. Permainan indah di lapangan untuk saling mencetak angka di area pertahanan lawan membuat semua orang terhanyut menikmati jalannya permainan. Tak jarang juga para pemain di lapangan dapat memotivasi seorang untuk bisa menjadi seperti mereka. Hal inilah yang kemudian membuat seorang anak bernama Hinata terinspirasi saat melihat seorang pemain dengan tubuh pendek di sana dapat bermain baik dalam sebuah turnamen nasional. Pemain yang dijuluki sebagai The Little Giant itu mampu bermain sengit melawan para pemain yang lebih tinggi darinya. Bahkan dia mampu melompat dan mencetak angka dengan tubuh kecilnya itu. Hal inilah yang kemudian membuat Hinata sendiri terkagum-kagum dan ingin menjadi seperti The Little Giant. Scene kemudian beralih pada Hinata saat masih duduk di bangku SMP. Walaupun kondisinya miris mengetahui di sekolahnya tersebut hanya dirinya saja anggota dari klub Polipria, namun diperlihatkan dirinya tetap optimis untuk menggapai semua mimpinya menjadi seperti The Little Giant. Bahkan dalam kesehariannya itu nampak Hinata hanya bisa berlatih sendirian di sana. Walaupun terkadang ia dibully karena menjadi satu-satunya anggota klub Polipria, namun Hinata sendiri tak pernah menyerah akan mimpinya itu. Singkat cerita, tiga tahun telah berlalu, Hinata akhirnya berhasil mendaftar di sebuah kejuaraan voli tingkat SMP yang diadakan di sana. Walaupun hanya beranggotakan tim seadanya yang ia bentuk secara dadakan, namun Hinata tetap yakin dirinya mampu bersaing dalam pertandingan tersebut. Sejurus kemudian di sini Hinata dan rekan steamnya dibuat tergejut ketika berpapasan dengan sang calon lawan mereka yakni SMP Daichi. Terlihat tim Daichi sendiri merupakan sebuah tim terlatih dengan para pemainnya yang memiliki postur sangat tinggi dibandingkan dengan tim Hinata. Ditambah lagi tim Daichi saat ini diperkuat oleh seorang toser berpakat bernama Gagiyama yang juga dijuluki sebagai Raja Lapangan. Bahkan beberapa tim lain yang juga ikut bertanding di sana dibuat takut dengan kedatangan tim Daichi. Mengetahui lawan yang akan dihadapinya di babak pertama itu adalah tim yang sangat kuat, membuat rekan steam Hinata menjadi takut serta pesimis bisa bermain baik dalam pertandingan. Bahkan Hinata sendiri yang awalnya sangat percaya diri dibuat gugup dengan atmosfer pertandingan tersebut. Namun disini diperlihatkan beberapa siswa dari SMP Daichi mulai mengolok-ngolok Hinata dan rekan setimnya. Mereka mengatakan bahwa tim Yuki Gauka bukanlah tandingan untuk tim mereka. Dengan para pemainnya yang bertubuh pendek mereka yakin tim Yuki Gauka tak akan mampu mengalahkan tim Daichi di lapangan. Mendengar hal tersebut sontak membuat Hinata pun sangat marah pada mereka di sana. Namun disini untungnya ada Kageyama yang datang melerai pertikaian mereka dengan memarahi aksi juniornya tersebut. Singkat cerita akhirnya pertandingan antara SMP Yuki Gauka dan SMP Daichi pun dimulai. Terlihat jelas perbedaan kekuatan kedua tim saat mereka mulai bertanding di sana. Dimana tim Hinata sendiri diperlihatkan sering melakukan kesalahan sendiri di lapangan. Namun walau begitu Hinata sebagai kapten tetap memberikan semangat pada rekannya agar tak berkecil hati dengan permainan mereka. Selanjutnya pada satu momen saat tim Hinata mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Walaupun Izumi sebagai toser membuat kesalahan dalam mengumpan Hinata nyatanya masih mampu melompat menggepai bola guna melesakkan smash kerasnya. Dimana permainan Hinata itu sontak mengejutkan seorang Kageyama di sana. Terlihat Kageyama sendiri mulai mengakui kehebatan Hinata. Di sisi lain tak terasa waktu sudah berjalan di set kedua. Diperlihatkan kembali permainan Hinata yang masih tak mau menyerah dengan keadaan. Walaupun rekan steamnya bermain sangat buruk namun Hinata sendiri pantang menyerah untuk mengamankan bola agar tak jatuh di pertahanannya. Bahkan raut wajahnya berubah sangat serius seakan tak ingin begitu saja mengalah pada tim lawan. Benar saja walaupun tertinggal cukup jauh atas tim Daichi, tim Hinata nyatanya masih berhasil mencuri angka dari spike yang dilakukan Hinata. Bahkan panitia pertandingan dibuat bersemangat setelah melihat permainan hebat Hinata di lapangan. Namun sayang walaupun sudah berjuang keras, tim Hinata harus menerima fakta kekalahan mereka atas tim Daichi setelah spike terakhir Hinata gagal mencetak angka. Setelah pertandingan tersebut walaupun awalnya Hinata tampak sangat depresi, namun ia tetap bertekan untuk terus maju menggapai mimpinya menjadi seperti The Little Jaya. Bahkan ia yang tak mau mengalah pada Kageyama mulai menghampirinya di sana. Ia berkata pada Kageyama bahwa dirinya tak akan menyerah untuk mengalahkan Kageyama. Kemudian dari sinilah lantas Hinata memulai lagi dari awal, terus menerus berlatih lagi dan lagi. Walaupun hanya sendirian di sekolahnya itu ia tetap semangat untuk menggapai impiannya tersebut. Sampai tiba saat ia lulus dari SMP Yugi Gaoka dan berhasil masuk di SMA Karasuno, Hinata pun lantas dengan sangat gembira mulai berlari menuju arah lapangan folie SMA Karasuno. Namun tanpa diduga Hinata pun dibuat terkejut saat melihat Kageyama juga berada di sekolah yang sama dengan dirinya. Disini walaupun sudah dipastikan mereka berdua akan menjadi seorang rekan dalam tim Karasuno, namun dibeliatkan rivalitas antara Hinata dan Kageyama pun masih terus berlajut. Bahkan disini Hinata memaksa Kageyama untuk melakukan duel dan tak menggubris peringatan para seniornya di sana. Dimana akibat keegoisan mereka berdua itu menciptakan sebuah insiden yang membuat Kageyama dan Hinata pun harus dihukum oleh kapten tim mereka Daichi untuk tak mengikuti kegiatan klub sampai keduanya bisa bermain padu sebagai rekan di lapangan. Walaupun awalnya agak sulit bagi mereka berdua untuk menyelaraskan pendapatnya, namun setelah dibaksa oleh kondisi yang menyulitkan sedikit demi sedikit Hinata dan Kageyama pun memutuskan untuk bekerja sama. Bahkan diperlihatkan mereka berdua besi keras menantang para seniornya berduel untuk membuktikan kekompakannya. Daichi yang mendengar tantangan tersebut langsung mengiakan ajakan mereka namun dengan satu syarat, dimana jika Hinata dan Kageyama kalah nantinya, Kageyama sendiri akan dilarang bermain sebagai tauser. Setelah kejadian tersebut nampak keduanya mencoba berlatih diam-diam, dimana dengan dibantu seniornya Tanaka dan Sugiwara Kageyama dan Hinata pun bisa berlatih secara bebas di lapangan. Sampai di satu momen saat Hinata sedang berlatih bersama Sugiwara Senpai, Kageyama yang tak sengaja menguping pembicaraan mereka berdua mulai diperlihatkan respect pada Hinata, dimana ia telah mengerti semua tujuan dan kerja keras Hinata tersebut adalah untuk bisa melawan pemain-pemain kuat termasuk dirinya. Kemudian singkat cerita di satu malam saat Kageyama dan Hinata masih asik berlatih di lapangan terbuka, diperlihatkan kegiatan mereka diganggu oleh dua orang pemain baru di tim Karasuno sekaligus calon lawan mereka bernama Tsukishima dan Yamaguchi, dimana tujuan mereka datang mengganggu latihan tersebut tak lain adalah untuk memprovokasi Kageyama dengan mengolok-ngoloknya sebagai raja lapangan. Sontak julukan tersebut membuat Kageyama marah dan hampir saja terjadi keributan di antara mereka. Tingkat cerita pertandingan yang ditunggu-tunggu pun akan segera dimulai. Dipelihatkan di babak pertama berjalan nampak tim Hinata mendapatkan sebuah jalan buntu dalam melakukan serangan, dimana spike keras yang coba dilesakkan Hinata ke arah pertahanan lawan selalu bisa dihadang dengan sangat baik oleh Tsukishima. Terbukti dengan postur tubuh yang tinggi dapat menunjang dirinya membloking serangan-serangan Hinata. Bahkan service keras yang coba dilakukan Kageyama masih bisa diterima dengan baik oleh sang Kapten Daichi yang tergabung dalam tim Tsukishima. Walaupun sesekali dengan kehadiran Tanaka di sisi tim Hinata juga membantu mereka mengejar kedudukan, namun faktanya hal tersebut masih belum mampu membongkar pertahanan solid Tsukishima. Namun disini sejurus kemudian tanpa diduga dengan kombinasi serangan cepat Hinata dan Kageyama nyatanya mulai bisa membongkar pertahanan tim lawan. Walaupun awalnya mereka dibuat kesulitan untuk terus menyempurnakan teknik kombinasinya tersebut, namun ternyata dengan kehebatan Kageyama dalam mengumpan serta refleks dan lopatan Hinata saat menyerang membuat timnya mampu memenangkan pertandingan. Dan setelah kemenangan itu membuat mereka berdua secara resmi bergabung menjadi anggota tim Voli Karasuno. Kemudian setelah kejadian itu, Takeda Sensei selaku pembina tim bola Voli Karasuno memberikan sebuah kabar tentang lati tanding yang akan diselenggarakan timnya melawan salah satu tim terkuat di prefektur Miyagi, yakni SMA Seijo. Dimana pertandingan ini bisa terselenggara ternyata dengan sebuah syarat bahwa dalam lati tanding nanti, Kageyama harus bermain sebagai toser secara penuh. Walaupun sempat mendapatkan tentangan dari Tanaka di sana, namun pada akhirnya mereka menyetujui syarat tersebut mengingat hal ini akan menjadi kesempatan langka untuk melihat keefektifan kombinasi Kageyama bersama Hinata. Di sini esok harinya terlihat mereka mulai menyusun strategi guna menghadapi laga persahabatan yang sudah semakin dekat. Nampasang Kapten menyarankan untuk memanfaatkan refleks dan kecepatan Hinata untuk membloking serangan-serangan lawan. Namun ternyata di sana kita diperlihatkan pada kondisi Hinata yang nampak demam panggung mengetahui ia akan bertanding pada laga persahabatan tersebut. Bahkan saat hari pertandingan akan diselenggarakan Hinata yang gugup malam muntah pada Tanaka saat berada dalam bus sekolah. Sontal itu membuat rekan setimnya merasa sangat khawatir tentang kondisi Hinata. Benar saja kekhawatiran mereka sebelumnya benar-benar terjadi saat pertandingan berlangsung. Di pelatgan beberapa kali Hinata banyak melakukan kesalahan sendiri di lapangan. Ia digambarkan tak bisa bermain padu bersama rekan-rekannya. Bahkan ketika Hinata akan melakukan servis bola hasil bukulannya tersebut malah mengarah tepat pada kepala Kageyama dan membuat mereka harus menyerap pada tim lawan di set pertama. Namun disini untungnya berkat nasihat dan arahan Tanaka pada Hinata membuat dirinya kembali bersemangat serta menghilangkan perasaan ragu-ragunya disana. Hal tersebut kemudian terbukti di set kedua berjalan. Nampak dengan sangat leluasa Hinata mampu melakukan kombinasi cepat bersama Kageyama dalam mencetak angka. Bahkan Hinata mampu menjadi umpan ketika timnya melakukan serangan. Sontal tersebut membuat lawan sangat terkejut pada permainan Hinata. Bahkan penonton pun dibuat kagum atas permainan Karasuno. Dan sampai set kedua berakhir nyatanya tim Karasuno berhasil memenangkannya disana. Namun setelahnya aliran permainan kembali berubah ketika es tim Sejo yakni Oikawa yang juga merupakan senior Kageyama waktu SMP dulu ikut bermain setelah sebelumnya mengalami cedera. Terlihat dengan jam serve kerasnya Oikawa mampu berkali-kali menyulitkan tim Karasuno untuk mencetak angka. Namun disini untungnya berkat kecepatan Hinata dalam memblokking bola serta refleks dirinya dalam melakukan spike keras membuat tim Karasuno berhasil memenangkan pertandingan. Bahkan Oikawa sendiri dibuat terkejut dengan permainan Hinata tersebut. Di sini setelahnya ketika para pemain Karasuno akan meninggalkan Sejo mereka nampak dicegat oleh sang kapten lawan yakni Oikawa. Ia dengan sangat serius menantang tim Karasuno sekali lagi pada pertandingan selanjutnya. Dimana diketahui ia menganggap timnya belum bisa dikatakan sepenuhnya kalah mengingat Oikawa tak bermain secara penuh dalam pertandingan. Menanggapi hal tersebut nampak daichi tak sedikit pun risau akan tantangan Oikawa. Ia mengatakan dalam tim Karasuno pun akan ada seorang pemain yang siap bergabung dalam turnamen interhike nanti. Benar saja ya soharinya orang ini maksud daichi ternyata tiba-tiba muncul ketika Kageyama sedang melatih jam serve-nya. Orang yang bernama Nishinoya itu bahkan mampu menerima servis tajam dari Kageyama di sana. Walaupun awalnya Noya sempat menolak kembali bergabung dalam tim Karasuno setelah mengetahui Asahi Senpai yang merupakan Is Karasuno belum kembali bermain setelah kegagalan mereka di turnamen nasional sebelumnya. Namun setelah dibuji oleh Hinata akhirnya ia kembali memperkuat tim Karasuno. Kemudian di sisi lain Tageda Sensei diperlihatkan terus mencoba membuju Keishin Ukai yang merupakan cucu dari pelatih legendaris SMA Karasuno sebelumnya yakni Kei Ukai untuk melatih tim Karasuno saat ini. Walaupun awalnya ia selalu mendapatkan penolakan dari Keishin namun setelah Keishin mendengar tentang training camp yang akan diadakan melawan SMA Nekoma tanpa ragu-ragu Keishin menerima tawaran tersebut dan mulai melatih Karasuno. Bahkan akibat kedatangannya tersebut dirinya juga berhasil mengajak Asahi untuk kembali bergabung dalam tim Karasuno. Walaupun sebenarnya hal itu juga berkat bujukan Hinata sebelumnya pada Asahi. Di sini untuk melihat kemampuan para pemain Karasuno pelatih Keishin diperlihatkan mulai melakukan sebuah pertandingan melawan tim rukun kampung di daerah tersebut. Dimana dalam pertandingan itu nampak semangat bermain Asahi yang merupakan Is Karasuno sudah mulai terbentuk kembali. Namun tak hanya Asahi yang terlihat bermain sangat baik di lapangan. Diperlihatkan Hinata yang ikut termotivasi setelah mendengar arahan Kageyama juga mulai menunjukkan kehebatannya. Dengan refleks dan kecepatannya Hinata mampu mengejutkan pelatih Keishin di sana. Kemudian esok akhirnya nampak tim Karasuno pun mulai menjalani training camp mereka. Di bawah arahan langsung pelatih Keishin mereka diperlihatkan nampak semangat menjalani latihan tersebut. Dengan metode pelatihan yang tepat nyatanya berhasil membuat tim Karasuno berkembang termasuk Hinata. Namun disini nampak pelatih Keishin terlihat kebingungan dalam memilih toser utama antara Kageyama ataupun Suguwara mengingat keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Disini Suguwara yang menyadari hal tersebut mulai mengutarakan perasaannya pada sang pelatih. Dimana ia telah memantapkan keyakinannya untuk mendukung teman-temannya. Ia sudah siap mengisi bangku jadangan dan senantiasa membackup Kageyama di lapangan. Singkat cerita akhirnya hari pertandingan melawan tim Nekoma pun telah tiba. Sebagai rival yang sejak dulu telah bersaing dalam kejuaraan nasional tingkat SMA dan bahkan pertandingan kedua tim legendaris tersebut sering dijuluki sebagai pertarungan di tong sampah. Namun nyatanya para pemain disana memiliki kemiripan kepribadian satu sama lainnya. Sementara itu saat pertandingan baru saja dimulai nampak Hinata langsung menunjukkan kemampuan hebatnya disana. Dengan kecepatan dan posisioning yang tepat saat men-spike bola, ia diperlihatkan mampu mengejutkan tim lawan. Bahkan di awal-awal pertandingan Karasuno mulai bisa mengendalikan permainan. Namun saat pelatih lawan mulai meminta time out disana diperlihatkan Nekoma mulai menyusun kembali permainan mereka. Dimana dengan pengamatan yang hebat dalam mengalisis permainan lawannya, tim Nekoma nyatanya mampu mengejar ketertinggalan. Bahkan serangan-serangan tim Karasuno sendiri sudah mulai terbaca oleh pemain lawan. Sontal tersebut membuat Karasuno sendiri harus mengakui kekalahan mereka atas Nekoma di set pertama. Namun disini bukannya Daun mengetahui smash kerasnya selalu digagalkan oleh tim lawan. Nampai Hinata malah tersenyum seakan bersemangat untuk membalaskan hal tersebut. Dimana sepertinya strategi untuk mematahkan semangat Hinata dalam pertandingan nyatanya tak berhasil diterapkan tatas lawannya itu. Bahkan diperlihatkan dengan arahan sang pelatih pada Hinata, ia ternyata berhasil menciptakan teknik baru dalam melakukan spike ketika di udara. Sontal tersebut membuat pemain lawan terkejut atas aksinya itu. Namun walau demikian terlihat tim Karasuno masih mengalami kesulitan mengimbangi permainan tim lawan. Bahkan sampai di babak kedua berakhir Karasuno nyatanya harus mengakui kemenangan tim lawan dalam pertandingan bergensi keduanya kali ini. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menonton.